Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Biografi Tri Sutrisno wakil presiden ke-6 Tri Sutrisno termasuk salah satu wakil presiden Indonesia yang berasal dari golongan militer. Sebenarnya ada beberapa wakil presiden Indonesia yang memang memiliki latar belakang militer. Hal ini tentu saja tidak aneh, karena pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, Presiden Soeharto sendiri adalah seorang militer. Maka tak heran jika Presiden Soeharto sering memilih wakil presiden Indonesia dari kalangan militer. Karena tentu saja kepercayaan dan keterikatan yang sama-sama dari kalangan militer ini, akan memudahkan komunikasi antara presiden dan wakil presiden. Lalu bagaimana kisah hidup Tri Sutrisno? Tonton video ini sampai selesai. Riwayat Hidup Tri Sutrisno lahir pada tanggal 15 November tahun 1935, di Surabaya Jawa Timur. Ayahnya Subandi adalah sopir ambulans, dan ibunya Mardia adalah ibu rumah tangga. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali untuk mengklaim kembali Indonesia sebagai koloni mereka. Tri Sutrisno dan keluarganya pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalion Angkatan Darat Poncowati, memaksa Tri Sutrisno untuk berhenti sekolah, dan mencari nafkah sebagai penjual rokok dan penjual koran. Pada usia 13 tahun, Tri Sutrisno ingin bergabung dengan Batalion Poncowati dan melawan tetapi tidak ada yang menganggapnya serius, dan ia akhirnya dipekerjakan sebagai kurir. Tugas Tri Sutrisno adalah untuk mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda, serta mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. Akhirnya pada tahun 1949, Belanda mundur dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Tri Sutrisno dan keluarganya kemudian kembali ke Surabaya, di mana ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1956. Setelah lulus dari SMA, Tri Sutrisno ingin mendaftar di ATKAD atau Akademi Teknik Angkatan Darat. Dia berpartisipasi dan lulus dalam ujian masuk, sebelum gagal dalam pemeriksaan fisik. Meskipun demikian, Mayor General GPH Jatikusumo tertarik dengan Tri dan memanggilnya kembali. Tri Sutrisno berpartisipasi dalam pemeriksaan psikologis di Bandung Jawa Barat, dan ia diterima di ATKAD. Kehidupan Pribadi Pada tanggal 5 Februari tahun 1961, Tri Sutrisno mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi pujaan hatinya, yaitu seorang guru kelahiran Bandung bernama Tuti Sutiawati, dan dikaruniai tujuh orang anak, yaitu, Nora Tristiana, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santi Abudi, Nori Chandrawati, Isvan Fajar Satrio, Kunto Arif Wibowo, dan Natalia Indra Sari. Salah satu menentunya adalah Ria Mizar Triakudu, yang menikah dengan Nora Tristiana. Karir Militer Pada tahun 1956, ia diterima menjadi taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD. Pengalaman militer Tri Sutrisno pertama adalah pada tahun 1957, ketika ia berperang melawan pemberontakan PRRI. Sebelum menjadi Ajudan Soeharto, Tri Sutrisno sudah mengenal lebih dahulu di masa operasi pembebasan Irian Barat, tahun 1962, ketika itu Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk Presiden Soekarno, menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Pada tahun 1974, Tri terpilih menjadi Ajudan Presiden Soeharto. Di saat inilah karir suami dari Tuti Sutiawati, yang dinikahinya tanggal 21 Januari tahun 1961 itu meroket karirnya. Pada tahun 1978, Tri diangkat ke posisi Kepala Komando Daerah Staff di Kodam Udayana. Setahun kemudian, ia menjadi Panglima Daerah Kodam Sriwijaya, dan empat tahun kemudian, ia diangkat ke Panglima Daerah Kodam Jaya dan ditempatkan di Jakarta. Agustus tahun 1985, pangkatnya dinaikkan lagi menjadi legend TNI, sekaligus diangkat menjabat Wakasat mendampingi Kasat. Jenderal TNI Rudini ketika itu, tak lama menjabat sebagai Wakasat. Pada bulan Juni tahun 1986, atau 10 bulan sejak diangkat menjadi Wakasat, ia pun kemudian diangkat menjadi Kasat menggantikan Jenderal TNI Rudini, selama menjadi Kasat, yang hanya sekitar satu setengah tahun. Karena pada awal tahun 1988, ia dipromosikan menjadi Pangab menggantikan Jenderal TNI L.B. Murdani. Jenderal TNI Trisutrisno akhirnya memimpin ABRI, sejak tahun 1988 hingga tahun 1993. Ketika itu ABRI masih terdiri dari institusi TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Banyak peristiwa penting yang patut dicatat selama kepemimpinannya, seperti meletusnya kembali pemberontakan GPK atau Gerakan Pengacau Keamanan di Aceh, pada pertengahan tahun 1989, menyusul dibubarkannya Kodam Iskandar Muda. GPK separatis Aceh tersebut merupakan kelanjutan dari GPLHT atau Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro, yang lahir pada tahun 1976, dan yang telah berhasil ditumpas pada tahun 1982. Selama dia memimpin, banyak peristiwa separatis yang terjadi, diantaranya, peristiwa Santa Cruz, GPK di Aceh, dan juga peristiwa Tanjung Priok, masa jabatan Trisutrisno sebagai Panglima ABRI berakhir pada bulan Februari tahun 1993. Wakil Presiden Indonesia Pada bulan Februari tahun 1993, bulan yang sama ketika Tri berhenti dari posisinya sebagai Pangap, dan sebulan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dijadwalkan bertemu untuk memilih presiden dan wakil presiden baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Trisutrisno untuk menjadi wakil presiden. Secara teknis, anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk wakil presiden, tapi aturan tak tertulis dalam rezim Soeharto adalah menunggu presiden untuk mengajukan calon yang dipilihnya. Anggota dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dengan cepat menyetujui pencalonan Tri, sementara Golkar berjuang dalam memberitahu anggotanya, bahwa Golkar tidak mencalonkan Tri sebagai wakil presiden. Soeharto dilaporkan marah karena telah didahului oleh ABRI, tetapi ia tidak ingin adanya perselisihan terbuka. Soeharto akhirnya menerima Tri, dan Golkar mencoba mengecilkan ketegangan dengan mengatakan telah membiarkan pihak lain, dan ABRI mencalonkan kandidat wakil presiden mereka. ABRI sudah membalaskan dendam mereka dari sidang umum MPR 1988, saat Soeharto memilih Sudar Mono, seseorang tidak menyukai ABRI sebagai wakil presiden, Benny Murdani yang pada tahun 1993 adalah Menteri Pertahanan. Dia bertekad bahwa ABRI akan memilih wakil presiden bagi Soeharto pada sidang umum MPR 1993, berspekulasi bahwa tidak pernah mendahului, Soeharto akan memilih baik B.J. Habibi sebagai wakil presidennya atau memilih kembali Sudar Mono. Tri Sutrisno adalah figur yang sangat populer, dan banyak yang mengira bahwa ia akhirnya akan menggantikan Soeharto sebagai presiden Indonesia, karena dia memiliki latar belakang militer, ia akan diterima oleh ABRI. Pada saat yang sama, dia juga seorang kandidat yang diterima elemen Islam di Indonesia, dibesarkan bersama sebuah sekolah Islam. Pada tahun 1998, pada sidang umum MPR lainnya yang akan diselenggarakan, dan Asia Tenggara sedang menerita akibat krisis finansial Asia. Banyak yang ingin Tri Sutrisno untuk mengemban masa jabatan kedua sebagai wakil presiden. Meskipun ada dukungan yang kuat, Tri Sutrisno tidak menegaskan dirinya dan pilihan Soeharto untuk wakil kepresidenan diserahkan kepada Habibi. Setelah masa wakil kepresidenan, Pada Mei tahun 1998, pada malam jatuhnya Soeharto, Tri Sutrisno, bersama dengan Umar Wirahadi Kusumah dan Sudar Mono, mengunjungi Soeharto di kediamannya untuk membahas opsi yang memungkinkan. Pada tahun 1998, Tri terpilih menjadi ketua persatuan Purnawirawan ABRI atau Pepabri. Ia berhasil membuat Pepabri bersatu menjadi satu di bawah kepemimpinannya, meskipun suasana lazim pada waktu itu setiap cabang dari angkatan bersenjata, memiliki persatuan Purnawirawan mereka sendiri. Tri Sutrisno menyelesaikan masa jabatannya di posisi ini pada tahun 2003. Tri juga menjabat sebagai sesepu partai untuk partainya Jendral Edi Sudrajat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2005, Tri Sutrisno, bersama dengan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, dan Akbar Tanjung, membentuk sebuah forum yang disebut Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu. Forum ini mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, atas nota kesepahaman dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Hal ini diikuti pada bulan September tahun 2005, dengan kritik terhadap keputusan Yudhoyono menaikkan harga BBM. Tri Sutrisno agak melunak sikapnya dengan pemerintah, setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala pada bulan September tahun 2005. Kala dikirim untuk menjelaskan alasan dibalik kebijakan yang diambil terhadap GAM, dan menaikkan harga BBM. Pada akhir pertemuan, Tri mengatakan bahwa ia dapat memahami posisi pemerintah, dan mendorong orang-orang untuk mendukung pemerintah dalam keputusan mereka. BBM. Terima kasih sudah menonton!